Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya alih alih aja pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat sepandu atau banner selamat hari rakyat berfitri ya dengan mengambil template di prefix ya yang free ini sangat mudah mungkin cuma butuh waktu 10 menit atau seperempat jam 15 menit ya maka ini sangat dibantu bagi mungkin percetan atau bagi pemula ya daripada kita desain lama-lama kita ambil template di prefix saja ya bagaimana caranya saksikan video ini sampai selesai sebelum kita lanjut video ini jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya mari kita mulai caranya ini kebetulan saya mau mendesainnya atau mengeditnya template-nya itu di photoshop ya oke kita langsung buka saja situsnya atau link dari prefixnya kita ketikkan saja prefix ya prefix yaitu kita enter oke kita sudah diarahkan di linknya ini kita klik oke bagi yang belum login disini ya bisa login disini ya bisa login karena saya sudah login maka tampilannya akan seperti ini oke karena saya memakai saya mau mengedit template tersebut di photoshop maka kita ambil yang psd ya ini yang photoshop ya kemudian disini banyak contoh-contohnya ya disini kita tergantung mau membuat kategori apa ya kebetulan saya mau membuat selama dari raitu fitri maka saya ketikkan ait mubarak barok gitu ya oke disini sudah banyak contohnya ya contohnya ini banyak template-template-template-template-template-nya ya oke ini ada yang free ada yang premium ya cara membedakannya yang seperti ini ini free ya ada yang premium ini ada kuning-kuningnya ini ini premium oke kita cari sesuai dengan keinginan kita ya mungkin jika ada yang sudah cocok ya mungkin seperti ini atau seperti ini background-nya sudah sesuai maka kita klik kebetulan saya dengan template yang ini ini free ya ini download-nya ini berupa berwarna hijau kalau berwarna kuning maka premium atau bayar ya oke setelah itu kita klik saja ini download-nya kita klik nah disini ada premium kuning ini free download hijau warnanya kita disini ada segitiga ini kita klik nah disini ada pilihannya kita mau mendownload jpg file jpg atau psd atau download zip kita bisa pilih disini kebetulan saya kalau saya mau membuat atau mengedit di photoshop maka saya klik yang psd sebentar disini baru proses pen-downloadan atau pembunuhan ini karena saya sudah tadi sudah mendownloadnya ini saya betalkan saja ya oke karena backgroundnya ini ya ini kan mungkin untuk internasional ini bahasanya inggris ya karena kita ada di wilayah green shop dan identik kalau lebaran itu ada kotopatnya disini kan belum ada kita cari dulu ya cari dulu yang kita kembali ke dashboard kita cari ketikan saja ketupat gitu nanti kita nanti kita kasih ketupat oke ini sudah ketemu ya ini free karena tidak ada gunung-gunungnya ini download kita klik seperti tadi ya kita download disini kita pilihannya jpg psd coba kita klik yang psd kita klik yang psd kita tunggu sebentar sampai pendownloadan selesai oke sudah selesai kita bisa tutup kita bisa tutup dulu kita pergi ke postoshop mari kita edit template tersebut ya kita buka bukan file nya ya download ini kita buka ini yang background awalnya tadi tab layar kita oke tunggu sebentar oke tampilannya akan seperti ini ya jadi template yang kita download tadi ini sudah masuk nah itu disini layar bentar ya ini masih di sini ada layar ya kita klik disini ada logo maka kita bisa ubah logonya tersebut ya kita awali dari text nya dulu ya berarti text nya ini bisa kita edit ya background nya sudah dari sana jadi kita bisa langsung mengedit tulisan-tulisan tersebut ya ke ntar ya ini sudah bisa idul fitri karena ini bahasa inggris ya et alfitri kita edit karena tadi font nya mungkin tidak mendukung ya tidak mendukung dari template yang seperti tadi kita disini font nya yang ada tersimpan di dalam apa itu foto kita oke kita bisa ubah font nya mungkin agak tebal sedikit ya kita latin ya yang penting sesuai selera ya oke sekarang yang happy nya ini kita ubah selamat gitu dari raya oke kita font nya ubah tidak tebal ya ini terlalu kecil atau ini reguler kita tebal kan kita kurang kurang masih kurang tebal kita cari yang font tebal ya kita samakan saja font nya seperti yang bawah ini sudah jadi bila kurang besar kita besarkan sedikit oke oke setelah itu disini kita kasih ucapan ini kita edit ini karena bahasa inggris ya ini kita edit dengan ucapan yang identik bahasa indonesia atau ucapan selamat dari raya terbitri yang sudah identik dengan bahasa indonesia atau indonesia yaitu minal aidin oke setelah seperti ini ini ada logo ya logo sebentar ini bisa kita ganti dengan logo mungkin kalau untuk sekolah sekolahan ya kita kasih logo sekolahan setelah itu karena ini di Indonesia identikkan ketopat ya kita kasih apa itu tadi ada gambar ketopat ini langsung karena tadi kalinya beberapa SD kita bisa langsung taruh disini ini sudah jadi setelah itu disini ada sosial medinya kita disini bisa langsung rubah ya disini ada sosial medinya jika ingin dirubah mungkin sosial media sekolahan atau karang taruna atau pribadi kita bisa rubah disini kita bisa rubah disini juga bisa rubah setelah itu jika dirasa ini sudah selesai langsung saja kita save ya ini ternyata sudah besar coba kita buka ya ini sudah kebayang ya ini hasil editan kita dari tempat tersebut ya ya cukup sekian semoga video kali ini berguna dan bernama seperti ada sekalian dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya saja pada video terupdate ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati